Intro Militer Indonesia di kancah internasional tidak bisa dipandang sebelah mata Kekuatan militer Indonesia per tahun 2021 Menduduki peringkat ke-16 dunia Berdasarkan data Global Firepower Dengan skor 0,2684 Dikutip dari website Global Firepower Salah satu kekuatan militer Indonesia di mana dunia Yaitu kekuatan armada laut atau Merchant Marine Yang mana oleh itu berada di posisi pertama dunia Kekuatan armada laut Indonesia Merchant Marine suatu negara adalah kekuatan kapal yang tepat beroperasi di masa damai dan ketika di masa perang Ditugaskan oleh Angkatan Laut untuk menambah kekuatan tempur Kekuatan ini memainkan peran kunci dalam menentukan daya tembak akandal laut secara keseluruhan dari suatu negara Di masa perang, Merchant Marine akan ditugaskan untuk mengangkut tentara, kendaraan, persediaan, dan sejenisnya kritik mana saja di dunia Jumlah Merchant Marine yang dimiliki Indonesia mencapai 9.879 unit Yang merupakan jumlah terbanyak di dunia Di bawah Indonesia, terdapat Panama dengan 7.860 Merchant Marine Selanjutnya, ada Cina dengan 5.594 Merchant Marine Lalu Jepang di posisi keempat dengan 5.017 Merchant Marine Dan Amerika Serikat di urutan kelima dengan total 3.673 unit Military Age dan Manpower Indonesia Selain Merchant Marine Kekuatan militer Indonesia pada tahun 2021 Juga ditopang oleh Military Age yang berada di posisi ketiga dunia Military Age Artinya porsi populasi yang ditetapkan untuk mencapai usia militer setiap tahun Faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan keseluruhan tenaga militer untuk negara tertentu Selain Military Age Kekuatan militer Indonesia juga terdapat pada Manpower yang mana menuduki posisi keempat dunia Manpower Indonesia mencapai 130 juta pada tahun 2021 Posisi pertama ditempati Cina dengan total 752 juta India di posisi kedua dengan 623 juta dan Amerika Serikat 146 juta manpower Manpower ini dibutuhkan saat perang atau konflik Karena manpower bisa dibentuk menjadi personal tempur Tenaga kerja hingga kegiatan lainnya guna mendukung militer suatu negara Alusista Indonesia Alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alusista TNI Adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI Berdasarkan data Global Fair Power Kekuatan angkatan udara Indonesia dilengkapi dengan 10 helikopter tempur 109 trainer Faktor 40 unit Misi spesial 17 Misi spesial 17 Helikopter 188 Dan transportasi 64 unit Sementara angkatan darat Indonesia dipersenjatai dengan 332 tank 63 roket proyektor 1430 armored vehicles Hingga 366 tower artillery Sedangkan untuk angkatan laut Indonesia dibekali dengan 7 frigate 10 man warfare 24 corverse 179 petrol vessels Dan 5 kapal selam Dikutip dari Permenhan nomor 4 tahun 2019 Data Alusista TNI meliputi Alusista TNI di lingkungan Kemhan Alusista TNI di lingkungan Markas Besar TNI Alusista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat Alusista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut Dan Alusista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara Data Alusista TNI Angkatan Laut Kapal yang terdiri meliputi Kapal Republik Indonesia, Kapal Angkatan Laut, Kapal Patroli Keamanan Laut, dan Kapal Tunda Senjata yang terdiri Revolver, Pistol, Pistol Isyarat, Pistol Mitraliur, Senapan Bahu, Senapan Runduk, Senapan Mesin, Mortir, Senapan Peluncur, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara, Kendaraan Tempur dan Meriam Kuba, dan lain-lain Munisi yang terdiri atas munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, dan munisi khusus Pesawat udara yang terdiri atas pesawat angkut taktis, pesawat intai taktis, dan helikopter Kendaraan Tempur yang terdiri atas tank, Panzer Ampibi, Kendaraan Ampibi Pengangkut Artillery, Panzer Roda Kendaraan Tempur Recovery, dan Helikopter Latih Kendaraan Bermotor yang terdiri atas kendaraan taktis, kendaraan khusus, dan kendaraan administrasi Data Alusista TNI Angkatan Udara Pesawat yang terdiri atas pesawat tempur, pesawat angkut berat, pesawat angkut ringan, pesawat intai strategis, helikopter, pesawat latih, pesawat terbang tanpa awak, dan pesawat komando dan pengendalian Senjata yang terdiri atas pistol revolver, pistol isyarat, pistol mitraliur, senapan semi otomatis, senapan otomatis, senapan mesin ringan dan sedang, senapan mesin berat, mortir atau senjata pelontar granat, senapan rundu, kelompok senjata tanpa tolak balik, senjata kendaraan lapis baja, penangkis serangan udara, dan senjata anti teror Munisi yang terdiri atas munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, munisi khusus, bom udara kecil, bom udara besar, rudal, roket, dan eksternal store Kendaraan bermotor yang terdiri atas kendaraan taktis, kendaraan administrasi, dan kendaraan khusus Alat perang elektronika yang terdiri atas electronic attack, electronic protection, dan electronic support Data alustrista TNI Angkatan Darat, kendaraan tempuri yang terdiri atas panser dan tank Senjata yang terdiri atas infanteri, kavileri, artileri medan, artileri pertahanan udara, pelontar granat, anti kendaraan lapis baja atau senjata tanpa tolak balik, lawan tank, dan lain-lain Munisi yang terdiri atas munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, dan munisi khusus Kendaraan bermotor yang terdiri atas kendaraan taktis, kendaraan khusus, dan kendaraan administrasi Alat optik yang terdiri atas kompas, teropong 7x50, teropong 6x30, teropong bidik siang senapan, atau teropong bidik malam senapan Nike Vision Googles, bosol, teleskop, periskop, dan alat bidik Pesawat terbang yang terdiri atas heli servu, heli serang, heli latih dan sayap tetap Alat angkut air yang terdiri atas kapal, kapal motor cepat, kapal motor cepat lain-lain, landing craft rubber, motor air, outboard motor, dan pelampung Nah, itulah kekuatan militer Indonesia di mata dunia tahun 2021 Terima kasih telah menonton